You guys, welcome back lagi di My Channel Dan pada video kali ini aku akan bahas tentang celana chinos Ini udah lama banget ingin aku bahas Nah, pada video kali ini aku akan sedikit compare Antara celana chinos versus celana chinos murahan atau celana chinos kawai Jadi kemarin, aku kan beli sebuah chinos Yang dimana itu dijual dengan harga yang murah Tapi brandnya itu brand kawai Chinos murah lah biasa seperti itu Nah, dan aku juga punya chinos yang memiliki brand dari Erigo Yang dimana itu lumayan bagus juga sebenarnya Dan karena aku penasaran, jadinya ingin aku compare aja guys Dan disini ada 4 yang ingin aku compare Yaitu yang pertama dari kualitas bahan Yang kedua itu dari ukuran Yang ketiga itu dari kancingnya Dan yang keempat itu fitur Nah, yang pertama dari bahannya terlebih dahulu Untuk chinos erigo dan juga chinos murahan atau chinos kawai Itu kalau aku perhatikan secara teliti gitu ya Itu hampir sama bro Mulai dari ketipisannya dan seratnya itu hampir sama Karena dari 2 jenis bahan tersebut itu aku lihat Dari serat-seratnya itu bener-bener sama Kemudian juga kelenturannya pun hampir mirip Tapi aku gak tau ini bahannya namanya apa Mungkin ada yang ngomongin katul tuil Katun, mungkin ada yang ngomongin katun tuil Atau apapun itu Tapi aku gak tau jelas seperti apa Ya mungkin Tapi yang jelas Tapi yang jelas itu bahannya hampir mirip cuy Oke Meskipun ini warnanya agak beda Tapi ya serat-seratnya pun kalian bisa melihat lebih detail nanti Kemudian yang kedua Dari ukuran Ukuran Kalau di chinos yang memiliki brand ternama Atau chinos yang gak abal-abalan Atau brand lokal Kalau di chinos brand lokal ini Dia ukurannya itu sangat mudah dicari Dan sangat akurat Berbeda dengan chinos KW Atau chinos murahan Kalau chinos murahan itu biasanya dia import dari China Dan menggunakan Atau dilabelin menggunakan brand-brand ternama Dan itu aku nyebutnya bisa KW Maka dari itu chinos murahan itu biasanya Lebih-lebih ke brand-brand menggunakan brand-brand KW Seperti itu Sedangkan di chinos brand lokal Atau erigo ini dia saiznya itu benar-benar lengkap Detail Jadi Kalau kalian sedang mencari chinos Secara online Itu kita tidak bisa mencobanya langsung dipakai Jadi perlu dibutuhkan sebuah data Ukurannya itu seperti apa Karena Jika kita beli tanpa ada ukurannya itu seperti apa Datanya seperti apa Itu kita akan susah dalam memilih ukuran celana kita Nah di erigo ini ukuran yang disajikan itu lengkap Jadi Ini bisa dijadikan panduan kalian ketika ingin beli celana chinos erigo secara online Seperti itu Kemudian kalau yang bahan Kemudian kalau yang chinos KW atau chinos murahan Well ini ukurannya ngancok banget coy Ada yang ukuran 32 tapi sempit banget Ada juga 32 yang pas Ada yang 33 tapi kok malah lebih kecil dari 32 Itu wajar banget karena terkadang ya Ukurannya misalkan 32 tapi dia melabelinya itu bisa ukuran 34, 36 dan itu sering banget terjadi Jadi Ukuran tetap yang paling menang tetap erigo Karena bener-bener tersajikan secara lengkap dan akurat seperti itu Kemudian kita masuk yang ketiga Mulai dari kancing Ya kancing dan resletingnya lah Untuk kancing sendiri Di brand erigo ini dia Memiliki kualitas kancing itu yang Kelihatan premium dan mewah Kemudian di kancing tersebut itu di emboss merk erigo Dan untuk resletingnya ya Standar lah Tapi yang bisa kita lihat disini adalah Dilihat dari kancingnya saja itu terlihat Wow gitu loh Berbeda dengan chinos murahan Yang dimana kancingnya itu menggunakan plastik yang kesannya murah banget dan rapuh guys Kalau kalian mencari yang berkualitas ya tentu saja erigo guys yang menang Karena kalau di chinos KW atau chinos murahan Itu bener-bener you know lah Kelihatan banget kualitasnya Kalau yang erigo yang branded atau brand lokal ini Dia lebih mewah lebih unggul Sedangkan yang satunya itu wah Biasa aja sih Atau bahkan lebih buruk Oke kemudian yang keempat Fitur Nah fitur ini pasti banyak banget dicari Biasanya kalau celana-celana brand lokal atau branded atau ya lebih mahal Itu pasti ada fitur tambahannya Jadi percuma kalau kita beli sebuah celana atau kemeja Tapi nggak ada keunggulan di dalam fiturnya Ya lebih baik kita beli yang standar-standar aja lah Oke kalau kita lihat di erigo ini Dia itu ada fitur tambahannya Yaitu kancing tambahan Itu terletak di belakang resleting kalian Jadi itu aku nggak tahu fungsinya buat apa Tapi aku sama sekali belum paham gunanya apa Jadi kalau kalian tahu fiturnya ini untuk apa Kalian juga bisa di Kalian bisa menambahkannya di komen guys Oke sekarang kita masuk ke kesimpulan guys Untuk kesimpulanku pribadi Kalau kalian mencari barang yang bener-bener berkualitas Bener-bener terjamin Aku menyarankan untuk beli Barang yang memiliki brand Ternama lah seperti itu Seenggaknya ada brand yang bener-bener Ini nggak asal-asal nyomot Brandnya itu bener-bener sudah berdiri beberapa tahun lah Kayak gitu Dan erigo ini juga cukup Sustainable Dia udah brand pemain lama Sehingga kualitasnya pun Tidak diragukan lagi Kemudian kalau kalian beli Barang yang sedikit lebih mahal Itu biasanya kalian juga akan mendapatkan Imbalan yang setimpal Seenggaknya seperti itu Misalkan kalian beli celana yang sedikit lebih mahal Tapi size-nya itu akurat dan lengkap Dan itu memudahkan kalian dalam memilih Itu juga merupakan sebuah keunggulan Kalau aku menilainya Jadi harga memang Bawa rupa lah Kayak gitu Jadi kalau kalian beli yang Cinos murah Atau Cinos KW Itu beberapa memang Oke Itu memang murah Ya itu memang murah Tapi ada resiko yang harus kita Dapatkan Yang pertama Size-nya itu salah guys Mungkin kekecilan Atau mungkin kependekan Atau kegedean Dan lain sebagainya Jadi ibarat main low tray Kalau kita beruntung ya Dapat celana yang bagus Yang pas Fit di badan Kalau kita lagi gak beruntung Atau apes Ya kalian dapat celana yang zonk Kayak gitu guys Oke Syukur-syukur kalau celananya bisa di Retur Atau ditukarkan Ya kalau gak bisa ya Ikhlasin aja bro Mungkin cukup segini aja Videoku tentang Perbandingan Cinos murah Dengan Cinos mahal Oke Dan jika kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa untuk Klik like, komen Dan bagikan video ini Ke teman kalian Oke I am Abletiv See you next time And sampai jumpa